Intro Intro Innalilahi wa inna ilahi roji'un Satu keluarga masuk rumah sakit Diawali Ruben Onsu, Sarwenda, Betran Peto, Thalia dan Tania Periksa kondisi satu keluarga ini Bolak-balik ke rumah sakit Lantaran penyakit yang sedang diidap keduanya Ruben Onsu dan Sarwenda putuskan ikut periksa kondisi Betran Peto Serta Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu Namun sebelum kita lanjut membahas Mohon luangkan waktu Anda Untuk menekan tombol like, share dan subscribe-nya Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru Seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita lanjut Sakit yang dialami oleh Ruben Onsu dan Sarwenda Memang cukup membuat keluarga tersebut begitu khawatir Pasalnya selain Ruben dan Sarwenda yang masih harus menjalani perawatan Kemarin putri kedua mereka Yakni Thalia Putri Onsu Juga sempat dibawa ke rumah sakit Hal ini dipicu oleh kondisi Thalia Putri Onsu Yang sudah beberapa kali mengalami mimisan Dan membuat Sarwenda serta Onyo Begitu merasa khawatir Padahal Sarwenda dan Ruben Onsu sendiri Masih harus secara bergantian dirawat di rumah sakit Untuk pengobatan penyakit mereka masing-masing Menanggapi kondisi keluarganya yang sakit secara bersamaan Akhirnya dilansir melalui unggahan di akun Instagram Ad Sarwenda 29 Pada Jumat 8 Juli 2022 Ruben Onsu dan Sarwenda langsung Memeriksa kondisi kesehatan ketiga anak mereka Bertepatan dengan jadwal perawatannya di rumah sakit Sarwenda langsung meminta Onyo dan kedua adiknya Ikut melakukan pemeriksaan Dengan kondisinya yang harus menggunakan jarun infus dan kursi roda Sarwenda masih menyempatkan diri menemani anak-anaknya Selalu semangat Iya, aku akan menjadi akhir-akhir ini Aku akan sulap pintu kemana saja Sebentar di rumah sakit, sebentar di rumah atau kerja Doakan semoga semua hasilnya terus membaik Kebetulan anak-anak ikut jadi sekalian check up saja Tapi yang pasti terima kasih untuk semua yang support dan mendoakan Love jelas Sarwenda Meski harus ikut menjalani pemeriksaan Tampak wajah Onyo dan kedua adiknya Masih menunjukkan keceriaan Ketinggalanya bahkan ikut menemani Sarwenda Di ruang perawatan untuk kembali menjalani pengobatan penyakitnya Hal ini ramai di komentari warga Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton